Selamat datang di seri Mitologi Nusantara. Himpunan kisah tentang tokoh-tokoh legendaris, makhluk ajaib, dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Seri Mitologi Nusantara adalah bagian dari Persami, perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Kalau kalian main rumahku nih, rumahku tuh di atas bukit. Kalau malam, kalian bisa ngeliat titik-titik cahaya yang tersebar di dekat gerbang masuk kampung. Dan lebih banyak lagi di wilayah hutan sekeliling kampung. Dan malam ini, memang agak berbeda dari biasanya. Semuanya di awal dari bu Pur yang tiba-tiba datang ke rumah Pak RT lalu ngelapor kalau Dimas, anaknya yang berusia 5 tahun, belum pulang sejak maghrib. Waktu itu bu Pur kelihatan panik banget. Nafasnya ngos-ngosan. Ia pun mengaku udah cari Dimas ke rumah-rumah tetangga, ke tempat Dimas biasa main. Tapi Dimas gak ketemu. Ya Rumja menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit. Kampung udah sepi. Semua orang udah beristirahat di rumah masing-masing. Kecuali kami. Beberapa pemuda yang sedang kumpul di pos ronda. Gak lama berselang, Bu Pur dan Pak RT datang untuk meminta pertolongan pada kami. Saat itu, instruksi Pak RT jelas. Singkat dan jelas. Cari Dimas sampai ketemu. Kami pun bergegas mengumpulkan lebih banyak orang, membekali mereka dengan senter dan obor, dan memulai pencarian Dimas hingga keluar wilayah kampung. Lebih tepatnya, ke sebuah kawasan hutan yang sebenarnya terkenal cukup angker. Rasaanku mulai gak enak. Aku gak pernah suka hutan ini. Entah kenapa, aku tiba-tiba inget sebuah peristiwa lama di hutan ini, yang terjadi padaku. Ingatan itu kadang datang lewat mimpi. Tapi aku gak bisa mastiin, ingatan itu berkaitan dengan kejadian apa. Oke, aku harus tetap fokus cari Dimas. Dari kejauhan, terdengar suara warga kampung yang meneriakan nama Dimas. Beberapa ada yang membawa dan memukul-mukul kentongan. Harapannya, Dimas yang diasumsikan tersesat bisa ngedengar suara kentongan itu. Sekaligus, mengusir apapun yang menculik Dimas. Pikiranku masih kalut. Sampai kemudian aku tersadar, aku sudah terpisah dari rombongan pemuda yang lain. Untungnya, aku masih berada di wilayah yang aku kenal. Jalan pelan-pelan mengikuti sinar lampu senter yang lurus ke arah depan. Jarumja menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar suara anak kecil yang sedang tertawa. Seperti anak-anak yang sedang main dan bergembira. Sumber suara mungkin berjarak sekitar 50 meter dari tempatku sekarang. Aku pun mengikuti sumber suara itu. Makin dekat, makin dekat, dan aku pun menemukan Dimas dalam posisi yang aneh. Dimas berdiri di hadapan sebuah pohon besar. Dia membelakangiku dan tertawa cekikikan entah karena apa atau pada siapa. Dimas, ngapain kamu? Dicarain ibumu loh! Dimas gak menjawab. Tawanya terhenti. Lalu pelan-pelan membalikan badan dan menatapku dengan tetapan kosong. Dia bilang dia gak mau pulang. Katanya dia senang disini. Soalnya ada yang ngajak dia main. Dan kalau lapar, langsung dikasih makanan-makanan yang enak. Sontak bulu kuduku merinding. Aku hanya bisa diam. Tapi untungnya aku bisa segera kembali fokus pada misi terpenting pada malam itu. Membawa Dimas pulang. Aku langsung meraih tangannya, menggandengnya, dan mengajaknya pulang. Baru beberapa langkah, aku kemudian bertanya. Siapa yang ngajakin kamu ke sini? Dimas tidak menjawab apa-apa. Ia malah berhenti, balik badan, lalu tangannya menunjuk ke arah pohon besar itu. Aku pun melongok ke atas, dan disanalah. Aku melihat sosok paling ganjil dan paling menakutkan dalam hidupku. Seorang nenek-nenek yang tingginya melampaui tubuh manusia normal. Mungkin 2 meter lebih. Ia telanjang bulat, dan begitu aku bisa melihat tubuhnya secara langsung. Kulitnya yang keriput dan berbulu. Rambut, tangan dan kukunya yang serba panjang. Aku sama sekali gak berani menatap mukanya. Ada dua bulah mata yang berwarna merah yang menyala dalam gelap. Iyinya runcing, payudaranya besar dan amat menjuntai. Aku sempat mematung, gak bisa bergerak. Jantungku berdegup kencang, tapi akhirnya aku sadar dan langsung aku gandeng. Aku raih tangan Dimas, memaksanya untuk lari, sampai akhirnya bertemu dengan rombongan warga yang lain. Aku gak bisa berkata apapun soal nenek tua itu. Aku hanya menjelaskan bagaimana kondisi Dimas saat aku temukan. Dimas dipeluk ibunya yang masih menangis. Ia terdiam dan memandangku. Masih dengan tetapan kosong. Seakan-akan yang ingin bilang, aku tahu apa yang kamu alami. Dan Dimas tidak keliru. Kejadian horror itu mengembalikan ingatanku sepenuhnya. Karena sebenarnya, saat umurku baru lima tahun, aku juga pernah dibawa hantu nenek-nenek ke dalam hutan. Ketika pada suatu maghrib, aku masih bermain di halaman belakang rumah. Meski sudah diperingatkan ibuku untuk segera masuk ke rumah. Pada waktu itu aku gak menurut. Sebab saat itu aku marah pada ibuku. Aku selalu marah dengan ibuku yang aku anggap, ibuku gak sayang sama aku. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai buru gedong di pasar. Sejak ayah pergi dan gak pernah pulang, ibuku terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai buru gedong di pasar. Ya pada waktu itu aku masih kecil. Belum paham kalau ibu harus berjuang sendiri. Hingga aku merasa, ia tidak pernah memberikanku perhatian dan kasih sayang. Aku selalu dijadikan sasaran kemarahan. Aku sering jadi korban kekerasan fisik maupun mental. Tiap kali ibu kelelahan, tiap kali ya frustasi dengan kemiskinan yang tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Dimas punya cerita yang sama. Ia juga korban perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu kondisi yang membuat Dimas selalu merasa terabaikan. Satu kondisi yang membuat Dimas memilih pergi ke hutan karena tertarik dengan ajakan seorang makhluk gaib yang kita kenal dengan nama Wewe Gombel. Ada banyak versi mengenai asal-usul Wewe Gombel. Yang jelas, sejak lama Wewe Gombel sudah hadir dalam narasi mitologi Nusantara. Hantu Wewe Gombel digambarkan seperti seorang wanita tua, rambut panjang, kulit keriput, dan yang paling kentara adalah kedua payudaranya yang berbentuk abnormal. Panjang, menjuntai, membuat sosoknya terlihat amat sangat menakutkan. Ada versi lain yang mengatakan Wewe Gombel adalah arwah dari seorang perempuan yang meninggal dalam kondisi marah karena jiwanya diliputi oleh kekecewaan yang amat mendalam. Konon, perempuan ini adalah istri dari seorang pria yang tinggal di Bukit Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Pernikahan mereka awalnya berjalan harmonis. Namun di tahun kedua pernikahan, keduanya mulai sering bertengkar. Penyebabnya adalah obsesi sang suami yang ingin segera memiliki keturunan. Sayangnya, sang istri tidak kunjung hamil. Sikap sang suami kemudian berubah 180 derajat dari yang awalnya cinta, menjadi amat sangat membenci istrinya. Tentu saja ada banyak kemungkinan mengapa sang istri tak kunjung hamil. Bisa saja sang suami yang mandul. Tapi sang suami seakan tidak mempedulikan kemungkinan itu. Karena ia merasa malu. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki akan tercoreng jika orang-orang tahu bahwa dirinya mandul. Sang suami akhirnya diam-diam mengawini perempuan lain dengan harapan bisa dikaruniai seorang buah hati. Sang istri tentu sangat kecewa. Pikirannya kalut luar biasa. Ia tak bisa lagi membendung amarahnya. Karena dirinya diperlakukan seperti barang yang dibuang ketika sudah tak berguna. Pada suatu malam, dia pergi ke rumah mantan suaminya. Dia menyelinap hingga ke dalam kamar. Di atas ranjang, dia menemukan suaminya yang sedang tertidur di samping selingkuhannya. Sang istri kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Lalu menggorok leher sang suami. Hingga meninggal dunia. Setelah menggorok leher sang suami, sang istri kemudian keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Akal sehatnya pelan-pelan menghilang. Ia berjalan sempoyongan ke arah puncak bukit gombel sambil menangis sekaligus tertawa cekikikan. Di atas bukit, dia kembali mengeluarkan pisau yang dia pakai untuk membunuh sang suami. Ia mengangkat pisau itu lalu menghujam ke arah perutnya sendiri. Dia bunuh diri. Tentu saja arwahnya tidak pernah tenang. Ia gentayangan dan oleh warga sekitar dikenal dengan nama Wewe Gombel. Lalu, kenapa Wewe Gombel suka menculik anak pada masa-masa menjelang malam? Menurut beberapa sumber, Wewe Gombel menculik anak-anak setidaknya karena dua alasan. Pertama, Wewe Gombel meninggal dalam kondisi tidak memiliki anak. Dengan kata lain, Wewe Gombel menculik apa yang tidak pernah ia miliki saat masih hidup. Kedua, Konon Wewe Gombel hanya menculik anak yang tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Biasanya anak-anak ini korban dari pernikahan yang tidak harmonis. Bisa karena ayahnya pemabuk, tukang judi, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, lalu kabur bersama perempuan lain. Atau bisa jadi, si ibu adalah tipikal yang selalu memarahi si anak. Hobinya melakukan kekerasan fisik maupun verbal, sehingga sang anak tidak pernah kerasan tinggal di rumah. Bagi sang anak, rumah adalah neraka. Jika tak bercerai pun, sepasang suami istri bisa menjalani rumah tangga yang dingin, yang tidak dipenuhi rasa kasih sayang, sehingga melahirkan relasi yang toksik bersama anak-anak mereka. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang merasa tidak pernah dicintai, tidak diperhatikan, dan tidak dihargai. Kerap kali kasusnya begini, anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain di luar hingga malam hari. Dan pada suatu kali, anak itu diculik oleh wewe gombel. Orang tuanya tentu panik. Mereka berusaha untuk mencari sang anak kemana-mana. Sayangnya, wewe gombel tidak semudah itu untuk melepaskan sang anak. Ia baru melepaskan sang anak, jika orang tua telah menyadari kesalahannya, dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Inilah kisah hantu wewe gombel. Memang kadang hal-hal yang berharga itu baru kita sadari menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita sudah kehilangannya. Saya, Yantina, dan rekan saya, Riva, pamit undur diri. Sampai jumpa di persami selanjutnya, di seri Mitologi Nusantara, edisi berikutnya. Terima kasih telah menonton!